Hai, good morning, welcome back to my youtube channel Fitrin Tansari Assalamualaikum, pagi ini aku mulai beraktifitas dengan membuka semua gorden yang ada di rumahku Terlihat sepele, namun membuka gorden di pagi hari itu adalah sebuah kebiasaan yang dapat menyehatkan loh Karena sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan dan mampu membunuh bakteri penyebab penyakit yang hidup dalam debu Dilanjutkan dengan membuat teh, rasa-rasanya kayak ada yang kurang gitu kalau pagi hari nggak minum teh Nah, untuk teko estetik ini teman-teman bisa beli di Shopee, nanti linknya aku simpan di box deskripsi ya Nah, semenjak aku beli, aku belum pernah nih masak langsung di atas api menggunakan teko ini Sekarang aku mau coba nih untuk pertama kalinya Sekarang aku mau coba tapi diakalin menggunakan alas dulu dan ternyata berhasil matang dengan sempurna Alhamdulillah, rasa penasaranku terjawab sudah Untuk link teko estetik ini ada di box deskripsi ya Minum teh di pagi hari itu udah semacam ritual buat aku Tapi ternyata minum teh di pagi hari itu banyak loh manfaatnya Selain dapat membantu rehidrasi setelah bangun dari tidur Ternyata minum teh di pagi hari juga dapat membuat otak bekerja Dan membantu mendapatkan energi untuk hari yang produktif Dan menurut penelitian, membuktikan bahwa teh membawa manfaat kesehatan yang luar biasa Ketika teman-teman menyeduhnya di pagi hari Dan dapat mengurangi stres juga loh Ayo disini siapa yang suka minum teh di pagi hari juga? Jangan lupa tulis di komen ya Selamat menikmati minum teh teman-teman Sambil minum teh biasanya aku sambil nonton berita di pagi hari Sekarang tuh lagi musim banget yang namanya harga minyak naik Duh emak-emak tuh pasti udah panik banget Kalau misalkan harga sembako ada yang naik Ngomong-ngomong harga minyak naik Aku punya solusi nih teman-teman Ini dia Meko Air Fryer The most aesthetic with low watt teknologi air fryer Satu-satunya air fryer yang low watt hanya 650 watt aja Dijamin anti-jeglek Memiliki kapasitas besar yaitu 4,5 liter Teflonnya anti lengket dan awet Dan pastinya mudah banget dibersihkannya loh Air fryer ini multifungsi loh Bisa untuk menggoreng, memanggang, baking, menghangatkan dan juga mencairkan Yang pasti kesehatan dalam hasil masakan Karena masaknya tanpa minyak yang dapat menyebabkan kolesterol Selain itu praktis, mudah dan cepat dalam memasak Bebas asap dan bau dan bebas ciplatan minyak Bagaimana kalau langsung aja kita coba Tapi sebelumnya aku mau pakai seragam dinas dulu Ngomong-ngomong ini seragam dinasnya cocok banget loh Aku beli di Shopee nanti linknya aku simpen di box deskripsi ya Ini tuh apronnya cocok banget ala-ala Korea gitu Oke sekarang aku udah siap tempur, let's go Pertama aku mau goreng kentang dulu nih Jadi ini kentangnya masih beku ya Jadi air fryer meko ini mudah banget dioperasikannya loh Tinggal masukkan masakan yang mau kita masak Terus set suhu dan timer Terus jadi deh Meko air fryer ini ada dua warna yang punya aku Milky white, ada satu lagi yang sakura pink Nah yang milky white ini operating systemnya udah digital Jadi tinggal pencet-pencet aja disetting sesuai dengan kebutuhan Suara mesinnya halus banget loh Dan ketika selesai ada notifikasinya Sekarang kita lihat hasilnya Wow masakan matang merata dan garing sempurna Gimana-gimana praktis banget kan Bisa sambil ditinggal tanpa menggunakan minyak Dan bisa melakukan aktivitas yang lainnya juga nih Sambil menunggu matang Untuk link produknya nanti aku simpan di book deskripsi Mumpung lagi libur Aku mau bikin cheese roll dan mini croissant nih Pakai air fryernya dari meko Tapi sebelumnya aku mau refill margarin dulu Oh iya ada yang gagal fokus gak nih sama tempat margarinnya Tenang-tenang Book margarin estetik ini Aku simpan linknya di book deskripsi ya Yuk sekarang mulai baking Pertama siapkan telur merah Keju parut Mozzarella Dan puff pastry Nah untuk puff pastrynya Aku pakai yang instan merk Edo Buat teman-teman yang ada di sekitar serang cilegon Itu bisa banget beli puff pastrynya di Anyar Kimia Mau cari bahan makanan apapun ada di sana Karena di sana tuh lengkap banget loh Puff pastry ini bentuknya sudah perlembar begini Jadi praktis banget nih Tinggal kita potong-potong aja sesuai yang kita butuhkan Nah yang ini aku mau coba bikin cheese roll Jadi aku potong-potong panjang seperti ini Kalau teman-teman mau coba di rumah Ini aku yakin semua pasti bisa Karena mudah banget loh ini Nah ini mozarellanya tinggal kita lilit aja pakai si puff pastrynya Dililit-lilit sampai ketutup semua si mozarellanya Mudah banget kan teman-teman Nah kalau misalkan kurang seperti ini Kita tinggal potong lagi dan tambahkan sisanya Gimana-gimana mudah kan Selamat mencoba ya nanti di rumah Prosesnya kita ulang yang sama ya Sampai si mozarellanya habis Setelah itu kita tinggal Tinggal oles-olesin aja bagian atasnya dengan telur merah Kalau sudah diberi telur secara merata Selanjutnya kita taburi keju parut di atasnya Nah sudah selesai Sekarang saatnya kita panggang Menggunakan air fryer dari Meko Kita susun dulu yuk biar rapi Saatnya kita masak Nah sekarang kita atur dulu nih Karena yang aku masak semacam kue Jadi aku pilih nih Yang gambar cupcake Terus kita setting suhunya dan juga waktunya Setelah itu selesai Sambil menunggu cheese rollnya matang Sekarang aku mau bikin menu kedua Yaitu mini croissant Nah kalau untuk yang croissant ini Kita bentuk puff pastrynya Menjadi segitiga Setelah itu kita kasih belahan lagi nih Di bagian bawahnya Nah untuk si mini croissant ini Mau aku isi pakai selai coklat Untuk selai coklatnya ini aku pakai ceres Mudah banget Tinggal taruh selai coklatnya di tengah Kemudian kita tutup dan gulung Setelah itu jadi deh Terus proses selanjutnya Sama seperti cheese roll tadi Bagian atasnya kita olesi Pakai si telur kuningnya Wah pas banget nih Si cheese rollnya udah matang Wow penampakannya Cantik banget ya Warna aslinya tuh golden brown cakep gitu deh Sekarang gantian Tinggal si mini croissannya Yang kita panggang Semoga ini berhasil juga nih Semenjak ada si air fryer ini Kok rasanya pengen masak lagi Masak lagi ya Soalnya praktis banget sih Bisa sambil ditinggal Sambil menunggu croissannya matang Aku bisa melakukan aktivitas yang lainnya Yaitu membersihkan lantai Nah ini adalah vakum cleaner andalan aku Walaupun gak wireless Dan masih pakai kabel manual Tapi sejauh ini aku puas kok Kalau yang mau juga Bisa cek di book deskripsi ya Untuk linknya Selesai bersihin lantai Pas banget nih Si croissannya mini nya udah matang Nah liat Hasilnya cakep kan Cuman memang ada coklat-coklatnya nih Yang lumer-lumer keluar Gak apa-apa deh Sekarang saatnya Aku menata dulu nih Untuk cemil-cemil Di pagi hari Semayang Buat genjel-genjel perut Jadi Kalau udah ketemu weekend tuh Udah kayak quality time banget deh Buat kita Karena kalau hari kerja Suami kan kerjanya jauh Di luar kota Jadi abis subuh tuh Udah harus berangkat Dan aku juga kerja Jadi kalau misalkan Udah ketemu weekend Semaksimal mungkin deh Kita manfaatin sebaik-baiknya Eh kok malah curhat Selesai ngemil-ngemil Aku mau lanjut nih Aku mau ngerakit rak sepatu Yang kemarin aku beli di IKEA Jadi kemarin aku abis dari IKEA Iseng-iseng Terus ketemulah si rak sepatu Biblis ini Kebetulan aku memang lagi cari Rak sepatu yang terbuka Seperti ini Untuk taruh di teras Karena aku tuh agak-agak Gimana gitu Ngeliat kalau sendal Sepatu berceceran Seperti biasa Rata-rata Produk dari IKEA itu Butuh perakitan Tapi gak usah khawatir Karena semuanya Ada instruksi Dan menurut aku Mudah banget Diaplikasikannya Nah Mudah kan Tinggal disusun-susun Tinggal di skrup-skrup Diputer-puter Jadi deh Buat temen-temen yang mau Temen-temen bisa beli di Shopee loh Dan linknya Sudah aku simpan Di box deskripsi Oke Sudah jadi Sekarang mau aku simpan Di teras depan Tapi sebelumnya Aku mau bersihin Lantainya dulu nih Pake floor Karena ini tuh Lantainya Bekas Ketimpa Dengan tanaman-tanaman Kalau disikat Pake sikat biasa tuh Gak bisa ilang Jadi ini dia Cairan Pembersih lantai Andalanku Kita coba Usap-usap ya Aku tuh kayak Udah candu Amasif floor ini Jadi aku Harus selalu punya Stok di rumah Temen-temen Yang penasaran juga Link produknya Udah aku simpan Di box deskripsi ya Nah Sekarang Waktunya diguyur Langsung Kinclong lagi deh Keramik aku Seneng banget kan Karena udah Kinclong Sekarang Saatnya Menata rak sepatu Di teras Oke Cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih Buat temen-temen Yang udah nonton Video aku Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Untuk like Comment Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Ke akun media sosial Yang kalian punya Bye-bye See you the next video Assalamualaikum